Hai selamat datang di channel distrik info 24 semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan jangan lupa buat subscribe like dan komen hewan merupakan makhluk hidup yang unik ada yang memiliki aroma yang wangi dan bersih ada juga yang mengeluarkan aroma bau yang busuk namanya juga hewan tentu mereka tidak sama dengan manusia yang bisa mandi memakai sabun agar menjadi wangi hewan yang bersih ada yang memang berasal dari individunya sendiri ada juga hewan peliharaan yang dirawat dengan baik hewan yang bau biasanya karena hewan tersebut buang air sembarangan oleh karena itu ada beberapa hewan yang terkenal karena memiliki bau yang sangat busuk berikut lima hewan yang memiliki aroma paling bau di dunia antara lain satu sigung atau yang disebut dengan mevitidae sigung merupakan hewan yang terkenal sebagai salah satu hewan paling bau di dunia ada banyak spesies sigung warnanya pun beragam mulai dari hitam putih hingga coklat putih uniknya warna tersebut sebenarnya merupakan sinyal peringatan bagi musuh untuk pergi menjauh sigung tidak punya kemampuan lari cepat sehingga jika bertemu dengan musuh satu-satunya cara mereka mempertahankan diri yaitu dengan mengeluarkan cairan yang berbau luar biasa cairan itu dikeluarkan dari kelenjar di dekat anusnya tetapi itu bukan kotoran atau air seni berdasarkan laman sains ABC bau dari hewan ini digambarkan seperti bau telur busuk hal itu karena cairan tersebut mengandung berbagai senyawa termasuk sulfur semprotan dari sigung cukup jauh dan akurat hal ini karena bisa mencapai jarak tiga meter sekali semprot dua burung houtzin atau yang disebut dengan opistokongus hoaxin bukan tanpa alasan jika burung houtzin mendapat julukan sebagai burung bau atau burung sigung hal ini karena burung ini memiliki aroma bau seperti kotoran burung ini hidup di hutan Amazon di Amerika Selatan parahnya burung ini tidak seperti sigung yang hanya bau ketika mengeluarkan cairan namun burung houtzin selalu mengeluarkan aroma bau setiap saat menurut laman discover will life dijelaskan bahwa hal itu berasal dari sistem pencernaan dan burung yang mencerna makanan mereka yaitu daun-daunan daun yang mereka makan di fermentasi dengan bantuan bakteri di lambung dan organ khusus yang terletak di dekat kerongkongannya fermentasi itulah yang menghasilkan bau busuk tersebut tiga wolverine atau yang disebut dengan bulu bulu wolverine disebut hewan yang keren hal ini karena hewan yang masih berkerabat dengan musang ini terkenal sebagai salah satu hewan paling pemberani di dunia mereka berani melawan hewan yang lebih besar seperti serigala dan beruang keberaniannya tersebut menginspirasi salah satu tokoh superhero dalam film fiksi yang terkenal dengan nama yang sama meskipun begitu ternyata mereka juga menjijikan wolverine dijuluki sebagai beruang sigung karena dua alasan yaitu tampang mereka mirip beruang dan juga bisa mengeluarkan bau busuk seperti sigung bau tersebut berasal dari cairan yang mereka keluarkan dari bokongnya hal itu digunakan untuk mengusir pengganggu dan musuhnya serta untuk menandai wilayahnya empat kumbang pengebom atau yang disebut dengan kumbang bombardir sebagian besar spesies kumbang pengebom adalah karnivora termasuk larvanya kumbang ini biasanya berburu serangga lain di malam hari namun sering berkumpul dengan spesies lain saat tidak aktif mencari makanan mengeluarkan bau busuk biasanya sudah cukup sebagai senjata ampuh untuk mengusir musuh namun kumbang pengebom bisa melakukan lebih hebat lagi dari itu cairan khusus yang mereka keluarkan ketika terancam tidak sekadar bau tetapi juga sangat panas menurut laman Wired disebutkan bahwa dari pantatnya kumbang pengebom bisa mengeluarkan cairan kimia yang mendidih berbau busuk dan menyebabkan kulit terbakar lebih menakutkan lagi karena hewan ini tidak hanya bisa menyemprot ke belakang faktanya mereka juga bisa menyemprotkan cairan tersebut ke segala arah oleh karena itu musuhnya harus benar-benar waspada terhadap hewan ini lima Taman dua atau yang disebut dengan Taman dua tetradactyla Taman dua merupakan hewan pemakan semut yang masih berkerabat dengan trengiling mereka kadang disebut laser anteater alias pemakan semut yang lebih kecil mamalia ini tampil unik dengan pola bulu yang membuatnya terlihat seperti memakai rompi mereka dilengkapi dengan cakar panjang yang melengkung dan dua kaki depan yang sangat kuat yang digunakan untuk memanjat dan berjalan di atas pohon jika melihat tampangnya mungkin banyak yang berpikir jika hewan ini lumayan imut namun faktanya mereka menyimpan kejutan yang tidak menyenangkan kejutan itu adalah bau busuk yang bisa mereka keluarkan melalui kelengjar anusnya menurut laman science alert disebutkan bahwa bau hewan ini lima sampai tujuh kali lebih busuk dari bau sigung gimana videonya bermanfaat dan seru ya jangan lupa buat nonton video yang lainnya hanya di channel distrik info 24 sampai jumpa lagi selamat menikmati